Pedang kiri pedang kanan jilid 35 tamat. Pengsel tidak ingin banyak omong lagi dengan dia, katanya dengan setengah berteriak, sudahlah, boleh kau katakan kepada pimpinanmu, mimpi pun jangan harap akan mendapatkan buku nada serulingku, dengan penjelasanku ini tujuanku agar kau dapat memahami maksud kami, kata siplik Taisu. Tentang buku nada seruling, kau cuh bertekad harus mendapatkannya. Jika tidak kau serahkan, jiwamu tak dapat dipertahankan lagi, hektometer, sejak dahulu sampai sekarang, orang hidup akhirnya pasti mati jawab pengsel tanpa gentar. Daripada mati terpujikan lebih baik hidup tercela ujar siplik. Biarpun ku serahkan buku nada yang kalian inginkan, akhirnya aku pun tidak terhindar dari kematian, kata pengsei. Untuk ini tidak perlu kau khawatir, asalkan buku nada kau serahkan, bila kau cuh hendak membunuh kau, biarlah aku mati bersamamu, kata siplik tegas. Terima kasih, ucap pengsei. Tapi, kalau tidak sampai dibunuh lalu bagaimana pula dengan nasibku nanti dengan sendirinya membebaskan kau, kata siplik. Bebas dalam keadaan baik tanpa cedera sedikit pun pengsei menegas. Untuk ini titik siplik menjadi ragu-ragu untuk menjawab. Sejenak kemudian, tiba-tiba ia berkata pula, kau tunggu sebentar, akan ku tanyakan kepada kau cuh, pokoknya aku harus dibebaskan tanpa cedera apapun, bahkan juga harus dijamin akan diperlakukan dengan baik dan diberi ketenangan. Dengan demikian barulah dapat ku tuliskan nada siogou yan hi, kata pengsei tegas. Kalau tidak, hektometer, biarpun kalian akan menggunakan kerakeji apapun, terhadapku boleh silakan laksanakan saja, jika aku berkerut kening sedikit saja jangan dianggap sebagai keturunan keluarga saudari lemhon tanpa berbicara lagi siplik tai silantas meninggalkan pengsei. Tidak lama kemudian dia datang kembali, katanya sambil menggeleng, kau cuh tidak dapat menjanjikan tanpa cedera apapun bagaimu. Kata beliau asalkan buku nada seruling sudah kau serahkan, jiwamu pasti diampuni dan memberi kemerdekan padamu. Jika tak dapat terhindar dari cedera sedikitpun, lalu care bagaimana dia akan mencelakai diriku tanya pengsei. Memunahkan ilmu silatmu, tutur siplik tai su. Pengsei terbahak-bahak, teriaknya, hahaha. Kenapa tidak penggal saja kepalaku selama gunung masih menghijau tidak perlu khawatir takkan ada kayu bakar, ujar siplik tai su berusaha membujuk. Adik cilik, kau masih muda belia sudahlah, boleh kau pergi saja potong pengsei dengan tidak sabar. Tapi siplik tai su masih belum putus harapan, ia coba membujuk pula, adik cilik, kau mendadak pengsei mengangkat kedua tangannya yang terbelenggu dan mementak dengan gusar. Jangan banyak omong lagi, apakah kau minta ku hantam mampuskah siplik menjadi keder? Ia menyurut mundur hingga di luar jangkauan pengsei, setelah terdiam sejenak, kemudian ia berkata pula, kau cu memberi batas waktu satu malam bagaimu untuk mempertimbangkannya, besok aku akan datang lagi. Tapi pengsei terus berduduk bersandar dinding dan tidak menghiraukannya. Siplik tai su berkata pula, menurut kau cu, dengan nada kecapi tinggalan kek tiang lo saja sudah lebih daripada cukup untuk menundukkan tokoh bulem manapun mengenai buku nada seruling, ada syukur, tidak ada juga tidak menjadi soal. Kenapa kau berkeras kepala mempertahankan nada seruling yang sebenarnya tidak ada? Artinya lagi bagi kau cu dengan mempertaruhkan jiwamu yang berharga namun pengsei tetap tidak menggubrisnya. Sampai agak lama, karena anak muda itu tetap tidak menghiraukannya, siplik tai su menghela nafas, katanya, Baiklah, boleh kau renungkan lagi nasihatku ini, besok aku akan datang lagi untuk minta jawabanmu. Selewatnya besok, siapapun tidak berani menyelamatkan kau lagi, sebab kau cu sudah memerintahkan Al Gojo agar siap pada malam hari besok. Setelah tertegun sejenak, akhirnya siplik melangkah pergi sambil menggeleng. Pengsei sudah bertekad akan menghadapi kematian dengan ikhlas. Pikirnya, daripada ilmu silatku dipunahkan musuh dan sakit hati kematian ayah dan segenap anggota perguruan tak terbalas, kan lebih baik mati saja bagiku baginya, tamat hidup di dunia ini sebagai pengecut takkan dilakukannya, lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup termista. Seorang kalau sudah bertekad akan mati, hatinya akan menjadi tenang malah. Begitulah pengsei terus berduduk tenang bersandar dinding, ia tidak mau memikirkan apa dua lagi. Seng waktu berlalu dengan cepat, sedetik, semenit titik terus berlalu, akhirnya Fajar pun menyingsing. Biasanya, pada waktu subuh, pada saat dekat Fajar itulah tidur orang paling lelap. Saat itu pengsei masih tidurnya, ketika tiba-tiba dirasakan sesuatu, mendadak ia terjaga bangun. Ia merasakan ada sesuatu perubahan yang luar biasa, suara langkah penjaga di pintu penjara itu entah mengapa mendadak tak terdengar lagi. Selagi pengsei merasa heran dan curiga, sekonyong-konyong seorang di dalam penjara menegur dengan suara tertahan, siapa itu pengsei tahu, kecuali di sekeliling luar penjara itu terdapat penjaga yang terus berputar tiada hentinya, di dalam penjara terdapat pula sembilan orang penjaga. Hal ini diketahuinya dari suara mendengkur mereka penjaga-penjaga itu, dari suara mendengkur itu pula dapat diketahuinya penjaga-penjaga itu bukanlah prajurit biasa melainkan jago silap pilihan. Mungkin penjagaan terhadap pengsei memang sengaja diperketat. Orang yang menegur dengan suara tertahan tadi mungkin juga baru terjaga bangun seperti pengsei dan sama merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Terdengar orang itu membuka pintu penjara, lalu suaranya bertanya pula, siapa itu agaknya delapan orang temannya yang sedang tidur itu pun terjaga bangun, semuanya lantas berbangkit dan siap-siaga. Seorang di antaranya bertanya, Loh pek, ada kejadian apa kukira ada sesuatu yang tidak beses, jawab orang si pek yang ditanya itu. Kau keparat yang suka ngacau, demikian omel seorang lagi, Fajar saja hampir meningsing, masakah bisa terjadi belum habis ucapannya, mendadak terdengar suara ngek tertahan, hampir pada saat yang sama berturut-turut terdengar suara belak-beluk sembilan kali, lalu sunyi kembali seperti semula. Diam-diam pengsei terkejut akan kelihayan pendatang ini, bila dirinya disuruh mengatasi sembilan jago pilihan. Mokau dalam waktu, sekejap, itu, rasanya, sulit dilakukannya. Pendatang ini menggeledah tubuh ke sembilan jago Mokau yang sudah tak bisa berkutik itu, dari salah seorang itu dapat ditemukan serenceng anak kunci, lalu pendatang ini memeriksa setiap kamar tahanan, ketika sampai di depan kamar tahanan saw pengsei, dia berhenti, lalu memasukkan anak kunci pada gemboknya. Melihat pendatang ini bermaksud menolong dirinya, cepat pengsei bertanya, siapakah handa ini namun orang itu diam saja, rupanya anak kunci yang satu tidak cocok, segera ia ganti anak kunci yang lain. Pengsei coba mengamat-amatinya, dalam kegelapan dilihatnya orang itu berpakaian hitam ringkas, sampai kepalanya juga memakai kedok kain hitam seluruh kepala terkerudeng, hanya kelihatan kedua matanya saja. Kalau dipandang sepintar lalu dan danannya mirip-mirip seorang alkojo, cuma perawakannya langsing kecil, jelas bukan lelaki. Setelah mencoba beberapa anak kunci, akhirnya pintu kamar penjara itu dapat dibukanya. Apakah kau ini? Nona Tong Hong tanya pengsei dengan sangsi. Orang itu tetap diam saja, ia mendekati pengsei, ia segera berjongkok dan bantu pengsei membuka belenggu kakinya, tapi belenggu di tangan tidak dibukanya, anak kunci terus dimasukkan ke dalam baju. Dia memutar tubuh keluar kamar tahanan sambil memberi tanda agar pengsei mengikuti dia. Meski ragu-ragu, karena orang datang buat menolongnya, apapun juga maksudnya yang penting kabur keluar penjara dulu. Segera pengsei melompat keluar dan mengikuti penolongnya itu. Mereka melalui sebuah lorong penjara, di depan mereka adalah sebuah ruangan besar masih di dalam penjara itu. Di lantai ruangan tampak menggeletak di sana-sini beberapa sosok tubuh orang, semuanya berjumlah sembilan orang, semuanya tertidur nyenyak. Waktu pengsei memandang lebih cermat, agaknya pada hiat cu tidur masing-masing itu terkena sebuah hemgi atau senjata gelap yang sangat lembut, senjata halus demikian biasanya hanya dapat disambitkan dengan jentikan jari. It si sian seru pengsei dengan suara tertahan. Pantas dalam sekejap saja kesembilan jago makau itu dapat dirobohkannya, kiranya mereka terkena oleh senjata rahasia kecil yang diselentikan dengan jari. Hal ini cukup sederhana untuk dijelaskan, kalau bukan ilmu tenaga jari sakti it si sian di dunia ini, tiada orang yang mampu sekaligus menyambitkan sembilan biji senjata rahasia lembut itu dan dapat mengenai hiatu sembilan lawan dengan jitu. Mendengar suara pengsei tadi, orang itu menoleh, biji matanya yang hitam pekat itu menatap pengsei dengan sorot metu yang tajam. Di mana si bangsa tua ciam tai cuih tanya pengsei dengan suara tertahan, rupanya sekarang dia sudah tahu siapa penolongnya ini. Namun orang itu hanya menggeleng saja tanpa menjawab. Maksudmu kau tidak tahu tanya pengsei pula. Bukankah tempoh hari telah kau bawa pergi dia orang itu menghela nafas pelahan, ucapnya dengan suara lirih, satu tangan dan satu kakinya sudah buntung, ku kira sudah cukuplah untuk menebus dosa selama hidupnya, untuk pertama kalinya orang ini membuka suara. Pengsei merasa suara orang sudah pernah dikenalnya, cuma seketika tidak ingat di mana pernah mendengar suaranya. Seingatnya, di antara orang yang pernah dikenalnya dengan baik tiada seorang pun yang menjadi nikoh. Maka tanpa banyak pikir ia lantas berkata, Caiha tidak mau menerima budi pertolonganmu tanpa sebab dan alasan, kesempatan ini cepat digunakan orang itu untuk berkata, kumohon agar Rengka suka mengampuni jiwa Hangho Awancu hanya membuntungi satu kaki dan satu tangannya saja belum cukup untuk menggantikannya Wayak Leng dan Nonaliu, betapapun tak dapat ku terima permintaanmu, kata Pengsei. Habis berkata segera ia membalik tubuh dan hendak kembali ke kamar tahanannya tadi. Dengan sekali melompat, secepat burung terbang orang itu telah mengadang di depan Pengsei, serunya cepat dan khawatir, Hi, hendak kemana kau karena Caiha tak dapat menerima permintaan Nona, terpaksaku kembali ke kamar tahanan tadi dan menantikan hukuman mati yang akan dijatuhkan Tong Hong Put Pei padaku, jawab Pengsei. Jika demikian, bila kau sudah mati, bukankah Hong Ho Awancu tetap dapat hidup di dunia ini ujar orang itu? Daripada hidupku tidak dapat membunuh bangsa tua itu, akan lebih baik kalau kau mati saja, kata Pengsei tegas. Ah, ini hanya alasan yang dicari-cari saja, tampaknya kau teramat kepala batu, ujar orang itu. Tapi Pengsei lantas membentak, menyingkir berbareng ia terus menyeruduk ke depan, maksudnya hendak memaksa orang menyingkir agar dia dapat masuk lagi ke dalam kamar tahanan tadi. Cepat orang itu mengegus ke samping, tapi pada waktu Pengsei berjalan lewat di sisinya secepat kilat ia tutup hiat cu tidur anak muda itu. Ipsi Sian adalah ilmu jari sakti termasuhur dari Citioktu di Lautan Timur, mana mampu Pengsei menghindarnya dalam keadaan tak berperjaga dua begitu? Ketika Pengsei siuman kembali, hari ternyata sudah lewat lohor, ia melihat dirinya berbaring di dalam sebuah rumah gubuk dengan tangan masih terbelenggu. Cepat ia melompat bangun dan keluar rumah gubuk itu. Gubuk ini ternyata dibangun di tempat ketinggian titik di bawah petohonan yang rindang, dari atas memandang ke bawah sana dengan jelas dapat melihat pahkio yang mementang megah itu, dengan jelas juga dapat terlihat sebuah gubuk lain di bawah pohon sebelah sana, pantas dia tahu aku tertangkap tong hong put, hei, kiranya dia senantiasa mengintai dari sini, setiap gerak geriku jelas terlihat olehnya, demikian pikirnya. Rupanya agar lebih leluasa mengadakan pertemuan dengan tong hong kuile, selama di Sian Pengsei tidak menginap di hotel agar jejaknya tidak mudah keperguk musuh. Untuk berteduh dia membangun sebuah rumah gubuk di suatu tempat ketinggian. Rupanya gubuk yang dapat dipandangnya dari sini adalah gubuk yang dibangunnya itu. Sama sekali tak disangkanya bahwa di suatu perbukitan yang sama belum lama ini juga telah dibangun sebuah gubuk lain yang digunakan untuk mengawasi tindak tanduknya. Secara diam dua dia selalu melindungi diriku, apakah tujuannya agar jiwa si bangsa tua Ciam Tai Ichui itu dapat kuampuni? Untuk apakah dia berbuat demikian? Ada hubungan apakah antara dia dan Hang Hoa Wan Ciu Ciam Tai Ichui demikian selagi Pengsei tidak habis berpikin mendadak orang yang berbaju dan berkerudung hitam yang menolongnya semalam muncul pula di belakangnya. Kini dia sudah kembali berdandan sebagai nikoh, hanya mukanya masih pakai cadar kain hitam. Dia melemparkan serenceng anak kunci kepada Pengsei dan berkata, Bukalah sendiri belenggumu, tapi Pengsei tidak menerima anak kunci itu, katanya, kau sengaja menolong diriku, tapi tidak pernah ku janjikan akan melepaskan Hang Hoa Wan Ciu, nadanya sekarang sudah agak kesungkan, dia tidak memakai Ciam Tai Ichui sebagai bangsa tua lagi di hadapan orang. Ingat, bila sekarang ku bunuh kau semudah ku baliki tanganku sendiri, kata orang itu. Memangnya aku tak dapat hidup sampai saat ini, berkat pertolonganmu sehingga aku dapat menyambung hidup sampai sekarang. Karena jiwaku adalah hadiah darimu akan kau bunuh atau tidak boleh terserah kehendakmu, sedikitpun aku takkan melawan, aku memang dapat membunuh kau, tapi tidak akan ku lakukan, kata orang itu, terima kasih. Tapi kau pun jangan lupa, setelah ku buka belenggu tanganku, jika kau hendak membunuhku tentu tidak gampang lagi, seyugianya harus ku bunuh kau, sedikitnya harus ku tabas satu kaki dan satu tanganmu, Jika kau hendak membalaskan sakit hati Hang Ho Awancu, silakan saja lekas turun tangan, orang itu menjadi ragu-ragu dan berpikir sejenak, akhirnya ia menggeleng. Pengsei menjemput anak kunci tadi, katanya, hendaknya dipikir lagi masak-masak, Sebelum ku buka belenggu ku, hendak kau apakah diriku pasti aku tidak akan melawan, dan setelah belenggu kau buka biarpun bukan tandinganmu juga akan ku lawan sepenuh tenaga. Cuma setengah tahun kemudian bila aku masih hidup dan kau juga tetap ingin menuntut balas bagi Hang Ho Awancu, tak kalah mana aku tidak akan melawan lagi dan boleh kau bunuh diriku sesukamu sebagai balas budiku atas pertolonganmu sekarang ini. Mengapa kau tak akan melawan setelah lewat setengah tahun lagi dalam waktu setengah tahun ini aku akan mencari makau kau cu untuk duel, bila beruntung aku masih hidup, sedikitnya sakit hati ayahku juga sudah terbalas, maka matipun aku tidak menyesal lagi, kau dendam kepada Tong Hong Put Pei karena dia membunuh ayahmu betul. Maka bila sekarang kau tidak membunuh diriku berarti lebih berharga daripada kau telah menyelamatkan jiwaku, selamanya tiada maksudku hendak membunuhmu, sekalipun Hang Ho Awancu adalah ayahku sederah kata orang itu. Hah! Kau titik seru pengsei kaget. Aku, Sao Kim Leng, tentunya sudah kau ketahui Hang Ho Awancu adalah ayah sederahku. Aku jawab orang itu sambil menanggalkan kain kerudungnya. Memang betul, dia inilah Sao Kim Leng yang sudah berpisah selama tiga tahun itu. Hi, dan titik dan ilmu silatmu ini seru pengsei dengan tergegap. Sungguh sukar untuk dipercaya bahwa hanya berpisah tiga tahun, Sao Kim Leng yang dulu lemah tak bertenaga, ibaratnya memotong ayam saja tidak kuat, tapi sekarang menguasai ilmu silat setinggi ini. Ilmu silatku adalah ajaran kenggoat sini di Citiokcu yang terletak di lautan timur sana, tutur Kim Leng. Ya, ilmu jarimu memang betul ilmu saktiet Cisian yang terkenal dari sini, tapi, tapi kau diketahui lakimkot? Meh, buntu pada uratna di bagian anggota badan, kenapa, kenapa berhasil mempelajari ilmu silat titik? Hang Ho Awancu sendirikan juga lakimkot meh ujar Kim Leng. Walaupun begitu juga cuma ilmu silat aliran Hang Ho Awan saja yang dapat dipelajari oleh orang yang lakimkot meh, sedangkan ilmu silatmu bukan dari aliran Hang Ho Awan, mana bisa jadi di dunia persilatan umumnya hanya diketahui ilmu silat aliran Hang Ho Awan lain daripada yang lain, tidak ada yang tahu bahwa ilmu silat Citiokcu juga berbeda dengan ilmu silat umumnya, tutur Kim Leng. Oh, apakah maksudmu ilmu silat yang kau pelajari dari kenggoat sini itu ada hubungannya dengan ilmu silat Hang Ho Awan tanya pengsei? Betul, tutur Kim Leng. Sebelum menjadi nikoh, asalnya kenggoat sini Sikiam Tai, jadi satu marga dengan Hang Ho Awancu. Menurut cerita ibuku, Hang Ho Awan cu angkatan pertama dapat menjegoi dunia persilatan adalah karena dia berhasil mencuri belajar sebagian kufu andalan Citiokcu. Dan ibu kandung kenggoat sini adalah istri Hang Ho Awan cu yang pertama itu. Setelah ditinggal minggat seng suami, ibu kenggoat sini lantas mencukur rambut DNA menjadi nikoh. Oh, jika begitu, jadi Ciam Tai Cuih terhitung apanya kenggoat sini? Ciam Tai Cuih adalah Hang Ho Awan cu angkatan ketiga, terhitung keponakan kenggoat sini. Apakah Hang Ho Awan cu yang pertama itu juga lahim kot meh tanya pengsei? Ya, justru karena dia juga lahim kot meh, maka biarpun cuma sebagian kecil saja ilmu silat Citiokcu yang dicurinya, namun sudah cukup untuk menjagoi dunia persilatan, tutur Kim Leng. Lalu bagaimana selanjutnya dengan Citiokcu tanya pengsei pula? Citiokcu telah mengisolasi diri dan putus hubungan dengan dunia luar, tutur Kim Leng. Leluhur kami adalah pendekar di akhir dinasti Song. Ketika bangsa Mongol menjajah Tionggoan, leluhur kami lantas kabur ke lautan timur sana, anak muridnya juga jarang menginjak Tionggoan lagi. Leluhur kami itu juga lahim kot meh sehingga keturunannya rata-rata juga begitu. Hang Hoawancu yang pertama asalnya adalah seorang nelayan, karena topan dia terdampar ke Citiokcu dan diselamatkan oleh Tocu, lantaran nelayan itu pun lahim kot meh, Tocu menyukainya dan menjodohkan anak perempuan satu-satunya kepadanya. Setelah Tocu wafat, nelayan itu meninggalkan istrinya dan mendirikan Hang Hoawan, konon orang yang lahim kot meh tidak cocok untuk belajar silat, tapi kalau ketemu guru yang cocok, kemajuan faaka sangat pesat, tanya pengsei. Ya, mungkin betul, kata Kim Leng. Hal ini terbukti pada dirimu, hanya dalam waktu singkat selama tiga tahun saja, kemajuanmu sungguh sukar membuat orang percaya, ujar pengsei sambil menggeleng. Mendadak Sao Kim Leng berlutut dan menyembah kepada pengsei, katanya, ku mohon engka suka mengampuni jiwa ajahku, hi, cepat bangun, seru pengsei dengan agak gugup. Tapi Sao Kim Leng tetap memohon dengan sangat, katanya, meski dosan fa tak dapat ditakar, tapi hendaklah kau pandang diriku, jelek-jelek dia adalah ayah sedaraku, sudilah kau ampuni jiwanya, pengsei tidak leluasa untuk membangunkan Kim Leng, terpaksa ia menghela nafas, dan berkata, sudahlah. Di dunia ini siapa yang tidak sayang kepada ayah bundanya sendiri? Malahan aku harus berterima kasih padamu karena kau tidak dendam atas diriku yang telah membuntungi kaki dan tangan ayahmu, Kim Leng berdiri, katanya. Sesungguhnya kematian Piawomo Aimu adalah gara-garaku, mengapa kau berkata demikian tanya pengsei? Coba kalau Liokma tidak memasukkan Piawomo Aimu sebagai diriku, mana dia bisa jatuh di tangan Ciam Tai Bohko dan akhirnya terbunuh oleh ayahku? Jadi semuanya itu berawal dari diriku bukan apa yang dilakukan Liokma itu kan bukan atas perintahmu. Liokma hanya tahu setia padamu, bukan salahmu, tapi jelas ku tahu Liokma telah mengancam Piawomo Aimu dengan keselamatanmu, terpaksa dia ikut pergi bersama Ciam Tai Bohko, Malahan aku sengaja mencemarkan nama baik Piawomo Aimu dengan menuduh dia berjiwa kotor segala, Kim Leng merabat pipinya sendiri dan menyambung pula, lantaran ocahanku itu sehingga kau telah menggampar mukaku, maaf, waktu itu hilap sehingga sembarangan memukul kau, kata pengsei dengan menyesal. Tapi tamparanmu itu sukar ku lupakan, kata Kim Leng. Demi membalas dendam tamparan itu, aku sengaja mengembara ke lautan timur sana dan mohon kenggoat sini mengajarkan ilmu sakti padaku. Bicara sampai di sini, ia merandek seperti hendak berbuat sesuatu. Pengsei kuatir orang akan terus menamparnya, padahal tangan sendiri masih terbelanggu dan pasti sukar menangkis, maka cepat ia menyurut mundur dua langkah. Tapi Kim Leng lantas berkata, kau tidak perlu khawatir, aku takkan membalas tamparanmu itu, kalau sampai ditampar orang perempuan, sungguh suatu penghinaan besar yang sukar dicuci, maka legalah hati pengsei demi mendengar orang takkan menuntut balas padanya. Kim Leng berkata pula, setiba di Citioktu, kenggoat sini mengharuskan aku menjadi ahli warisnya, kalau tidak beliau takkan mengajarkan ilmu sakti padaku. Sebenarnya aku merasa berat meninggalkan dunia ramai ini, tapi setelah dibujuk dan dibina, aku menyadari bahwa segala sesuatu di dunia ini akhirnya adalah kosong belaka. Maka dengan rela ku cukur rambut dan menjadi nikoh. Sebab itulah dapat ku pelajari ilmu sakti sini, selama tiga tahun ini tidak sia-sia jerih payahku, dulu aku diutus sini ke Tionggoan sini untuk menebus dosa di masa lalu. Selama hidupku, satu-satunya dosaku adalah membuat celaka piawomo aimu, sebelum urusan ini ku selesaikan dengan baik tidak nanti ku pulang ke Citioktu lagi, kesalahan yang tidak sengaja bukanlah sesuatu dosa yang tak dapat diampuni, jangan kau pikirkan di dalam hati, ujar pengsei. Sebenarnya ingin ku temui Chin Yak Leng untuk minta maaf padanya, setelah dia memaafkan diriku barulah aku. Akan pulang ke Citioktu, tak tersangka dia tidak ku ketemukan, malah kau yang ku lihat lebih dulu. Ku pikir bila aku mengikuti jejakmu, akhirnya pasti dapat bertemu dengan Nona Chin. Siapa tahu dia sudah meninggal, bahkan mati di tangan ayahku. Apa yang dialami li uji si tempo hari juga ku saksikan sendiri, ku sembunyi di atap rumah dan melihat dan mendengar semua perbuatan ayahku itu. Sungguh tak tersangka ayahku adalah orang yang sedemikian kotor dan jahat, bahwa kau hendak membunuh dia untuk membalaskan sakit hati piawomo aimu dan Nona Liu. Tindakanmu ini dapat dimengerti, tidak seharusnya ku tolong pergi ayahku yang berdosa itu, pengsei terdiam dan tidak menanggapi. Kau terima permintaanku agar mengampun jiwanya, tentunya sangat bertentangan dengan pikiranmu bukan tanya Kim Leng. Sudahlah, urusan yang sudah lalu. Tidak, perlu dibicarakan lagi, kata pengsei. Aku masih ingat apa yang kau bicarakan tempo hari, karena ku tolong orang yang hendak kau bunuh, kau mengancam pada suatu hari pasti akan memotong jariku, begitu bukan ucapanku pada waktu besar, hendaklah jangan. Kau anggap sungguh-sungguh, kata pengsei. Tapi sau Kim Leng terus menjulurkan jari telunjuk kanannya dan berkata, tempoh hari ku gunakan jari ini untuk menyelentik patah pedangmu, dengan begitu dapatlah ku selamatkan ayahku. Jika karena terpaksa kau terima permintaanku agar mengampuni jiwa ayahku, biarlah ku tabas sendiri jariku ini. Pengsei mengira orang hanya bicara sekadarnya, siapa tahu dia benar-benar memegang jari telunjuknya sendiri terus dipuntir, krek, jari itu telah ditariknya hingga putus tulang berikut kulitnya darah pulantas bercucuran. Keruan pengsei terkejut, tangannya masih terbelenggu, ingin mencegah pun tidak keburu lagi, serunya, hi, untuk apakah kau bertindak demikian? Dan Kim Leng tersenyum, ia pun tidak membungkus jarinya yang putus itu katanya, Piawomo Aimu terbunuh oleh ayahku, tapi ku mohon agar kau jangan menuntut balas kepada ayahku, terpaksa ku gunakan jariku ini sebagai tanda terima kasihku kepada arwah Piawomo Aimu. Kelak aku masih akan berziarah lagi ke makamnya untuk memberitahukan segala apa yang terjadi dan memohon akan pengertiannya, dengan begitu dapatlah aku bertirakat di Citiokcu dengan hati tenteram. Habis berkata, dengan kedua tangan terangkap di depan dada ia memberi hormat kepada pengsei, katanya. Hendaklah si cu menjaga diri baik-baik, lalu pergilah dia tanpa menoleh lagi. Pengsei termangu-mangu memandangi potongan jari yang berlumuran darah di atas tanah itu, tepat seng surya sudah termenam di ufuk barat sana barulah ia menghela nafas dan meninggalkan tempat itu. Dua bulan kemudian, pada setiap jalan raya penting di setiap kota besar tertampak papan pengumuman yang berbunyi sebagai berikut, dual maut antara, sau pengsei, jago lamhon dengan siang liu kiam hoatnya melawan, tong hong put kei, makau kau cu. Tempat, lok jit keh, pegunungan tiong tia waktu, tanggal 1 bulan 12 jam 8 pagi tidak ada yang tahu siapakah yang memasang papan pengumuman itu, tapi lantaran tertarik oleh nama lamhon, siang liu kiam hoat, makau kau cu dan sebagainya, maka dunia kangu menjadi gempar. Soalnya sudah lama orang kangu mengetahui anggota lamhon sudah terbunuh habis oleh ting tiong dan liok pek, masa sekarang bisa muncul lagi orang lamhon? Masakah sau ceng hang masih mempunyai keturunan yang hidup di dunia ini? Mereka tidak tanya siapakah gerangan sau pengsei itu. Yang mereka herankan adalah lamhon yang sudah terbasmi habis 3 tahun yang lalu mengapa sekarang bisa muncul kembali keturunannya. Siang liu kiam hoat? Apakah benar di dunia ada siang liu kiam hoat? Padahal semuayan siang liu kiam hoat nomor itu di dunia sudah tersiar semenjak 30 tahun yang lalu di dunia persilatan, tapi belum pernah ada orang memainkan ilmu pedang sakti itu, juga tidak pernah ada ahli pedang yang membuktikan kebenaran berita itu. Sebab itulah di dunia kangung umumnya lantas timbul kesangcian akan kebenaran siang liu kiam hoat nomor 1 di dunia itu, mereka menganggapnya cuma isu belaka, hanya desas-desus saja. Tapi sekarang ada orang secara terang-terangan menyatakan akan menggunakan siang liu kiam hoat untuk menantang tong hong put pei dari makau, tentu saja hal ini seketika mengegerkan dunia kangung. Mengenai makau kau cu tong hong put pei, terjadilah percakapan ramai orang di tepi jalan. Seorang bertanya kepada kawannya yang si tiu. Hi, tiu tua, menurut pendapatmu, pada tanggal 1 bulan 12 nanti, tong hong put pei berani menerima tantangan sao peng si atau tidak pasti tidak berani jawab si orang si tiu. Tentang siang liu kiam hoat itu nomor 1 di dunia, siapa orangnya yang tidak tahu, kalau sekarang pihak lawan berani menantangnya dengan ilmu pedang sakti itu, maka dapat ku duga, jangankan menerima tantangan itu, mungkin saat ini tong hong put pei sudah ketakutan setengah mati dan mengkeret di dalam sarangnya seperti kura-kura. Malahan ia takut kalau si penantang yang ahlis yang liu kiam hoat itu akan mencari ke rumahnya, nyata orang si tiu itu seorang yang anti makau, bisa jadi ada sanak keluarganya yang pernah menjadi korban keganasan makau. Akan tetapi kawannya agaknya seorang simpatisan makau, kontan dia mendebat, ah, jangan kau menghina orang. Siapa bilang makau kau cu tidak berani menerima tantangan orang sisau itu? Setiap orang kang hong sudah sama-sama mengakui makau kau cu adalah tokoh yang tak terkalahkan sesuai namanya yang put pei itu, masa beliau takut kepada seorang anak kemarin sore dari lemhan. Kukira bukannya makau kau cu tidak berani terima tantangannya, yang benarilah beliau tidak sudi bertempur melawan seorang anak muda begitu, apa dasarnya kau berani bilang gembong iblis itu tidak sudi bertempur? Habis, coba kau pikir. Beliau adalah seorang pemimpin besar suatu agama ternama, namanya disegani dan dihormati baik di dalam maupun di luar negeri, mana dia sudi menggubris terantangan orang yang tak terkenal begitu. Kukira orang sisau itu hanya ingin mencari nama saja, padahal cukup makau kau cu mengirim salah seorang anak buahnya dan tentu orang itu akan dihajar hingga terbirit-birit. Oh, jadi pendapatmu, sampai waktunya nanti gembong makau itu pasti tidak akan hadir di tempatnya, paling banter beliau mengirim seorang pangcu saja untuk mewakili dia, ini pun mengingat penantangnya yang tidak tahu diri itu telah menonjolkan siang liu kiam hoat segala, agar orang tidak menyangka kau cu takut kepada kiam hoat yang cuma bernama kosong itu, kalau tidak mana mau menggubris terantangan kaum keroco yang tidak ada artinya itu. Biarkan saja orang mendirikan papan pengumuman segala, untung kalau mereka tak kepergok anggota Mokau, bisa jadi akan dihajar hingga babak belur dan tunggang langgang, sekalipun begitu, sebulan kemudian, papan pengumuman yang dipasang telah bertambah banyak. Bedanya, papan pengumuman yang didirikan belakang ini semuanya dibubungi tanda tangan Tionggoan Samyu, tiga serangkai tokoh terkemuka Tionggoan. Jelasnya, papan pengumuman yang didirikan belakangan itu didukung oleh Tionggoan Samyu. Dengan demikian penilaian orang terhadap saw pengsel lantas berlainan. Banyak yang percaya orang yang mengaku ahli waris lemhon ini pasti berbobot dan mahir menggunakan siang liu kiam hoat, sebab itulah dia. Mendapat dukungan dan kepercayaan dari Tionggoan Samyu. Maka percakapan orang di tepi jalan juga mengalami perubahan, betapapun anak buah makau atau simpatisannya membela Tong Hong Put Pei. Orang lain cukup bilang, pokoknya bila tiba waktunya nanti Tong Hong Put Pei tidak hadir, maka berarti dia takut dan tunduk kepada siang liu kiam hoat yang nomor satu di dunia itu sudah tentu tidak kepala ngerasa gusar Tong Hong Put Pei ketika mendengar desas-desus itu, hampir saja dia tumpah dah saking gemasnya. Tadinya dia memang merasa tidak ada harganya meladani tantangan itu, tapi sekarang mau tak mau dia harus menerima tantangan itu. Kira-kira baru pertengahan bulan sebelas, yaitu setengah bulan sebelum tibanya hari yang ditentukan kota-kota di sekitar pegunungan Tiong Tiau sering tak bertambah ramai daripada biasanya. Semua rumah penginapan penuh terisi tamu, yaitu orang persilatan yang datang dari seluruh negeri. Di antara mereka ada yang ingin menyaksikan siang liu kiam hoat yang konon nomor satu di dunia itu, ada yang ingin tahu betapa lihainya Makau Kau Chu yang katanya ilmu silatnya tak terkalahkan itu. Semuanya ingin tahu sesungguhnya siapa yang lebih lihai? Yang Sia dan Sin Cui adalah dua kota yang berdekatan dengan Lok Jit Keh atau tebing matahari termenam yang terletak di lereng pegunungan Tiong Tiau itu. Sudah semenjak sebulan sebelumnya, semua hotel YNG berada di Yang Sia telah diborong oleh Tiong Goan Sam Yu. Sedangkan pihak Makau memborong semua rumah penginapan di Sin Cui. Tiga hari sebelum tanggal 1 bulan 12, Tiong Goan Sam Yu sudah berada di Yang Sia. Pada saat Yang Sama Tong Hong Put Pei juga sudah berada di Sin Cui. Esoknya, kedua pihak lantah saling mengirim utusan untuk mengadakan perundingan dan menandatangani perjanjian rahasia. Perjanjian itu menyatakan Tiong Goan Sam Yu menjago Sao Peng Sei, pertarungan San Peng Sei sama dengan pertarungan Tiong Goan Sam Yu melawan Tong Hong Put Pei. Pertarungan akan berlangsung satu lawan satu, kedua pihak tidak boleh menggunakan pembantu, Bila Sao Peng Sei kalah, Tiong Goan Sam Yu berjanji akan mengundurkan diri dari dunia ramai dan takkan ikut campur urusan Kang Hoa apapun. Sebaliknya kalau Tong Hong Put Pei kalah, segenap anggota Makau akan ditarik keluar perbatasan dan tidak boleh masuk lagi ke Tiong Goan. Perjanjian ini sangat menyenangkan Tong Hong Put Pei, ia anggap dengan adanya perjanjian ini barulah pertarungan itu tidak sia-sia. Atas permintaan Tiong Goan Sam Yu agar kedua pihak tidak memakai pembantu, sejak mulai hingga akhir hanya Sao Peng Sei dan Tong Hong Put Pei berarung satu melawan satu, bila mana salah satu pihak tidak mematuhi kontrak ini, maka surat perjanjian itu akan diumumkan dan para ksatria dunia serentak akan mengerubutnya. Sudah tentu Tong Hong Put Pei menerima dengan baik usul itu karena dia yakin pihaknya pasti akan menang. Perjanjian rahasia itu hanya diketahui oleh tokoh-tokoh penting kedua pihak, tapi tidak disiarkan pada umum, baik Tiong Goan Sam Yu yang mengundurkan diri dari dunia ramai atau Mokawakan keluar perbatasan, begitu pertandingan berakhir segera akan dilaksanakan secara rahasia. Hal ini dilakukan untuk mencegah segala kemungkinan yang tidak diinginkan, misalnya gangguan dari pengikut kedua pihak yang fanatik. Pada hari ketiga, malam sebelum tanggal satu terakhir itu, selagi Tong Hong Sam Yu berkumpul di suatu kamar hotel dan asik membicarakan pertandingan esoknya, tiba-tiba masuk seorang murid dan memberi lapor bahwa Tong Hong Kui lah ingin bertemu dengan Sam Lu. Silakan dia masuk, kata Bok Jong Siong tanpa curiga. Sejenak kemudian tertampaklah Tong Hong Kui lah muncul dengan membawa sebuah kantong selam berbentuk panjang. Ada urusan apa nona datang kemari? Ingin menemui Sam Yu kami tanya Bok Jong Siong. Dimanakah Sokong Chu? Tong Hong Kui lah? Balas bertanya. Bok Jong Siong menggeleng, jawabnya, Entah, kami tidak tahu. Sudah tentu Tong Hong Kui lah tidak percaya. Ia memohon pula, tolong pertemukan diriku dengan dia. Hanya sebentar saja, aku cuma ingin bicara beberapa patah kata dan pasti tidak akan mengganggu terlalu lama. Namun Bok Jong Siong menjawab dengan ketus, Nona silakan pulang saja, mengapa aku tidak boleh menemuinya untuk penghabisan kalinya? Memangnya kau takut akan kubujuk. Dia agar mengundurkan diri dari pertandingan besok kata Tong Hong Kui lah. Hektometer, biarpun kecantikan bubak bidadari, mana dapat kau pikat dia dan menyuruhnya membatalkan balas dendamnya atas kematian ayahnya serta menggagalkan pertarungannya yang menyangkut sakit hati terbunuhnya segenap anggota perguruannya demikian Bok Jong Siong menjenek. Ting Sian Sutai ikut bertanya, apa yang hendak kau katakan padanya dalam pertemuan penghabisan kali ini? Tong Hong Kui lah menghela nafas, ucapnya dengan hampa, bila mana dia kalah, hidup atau mati akan berpisah di tempat yang jauh. Kalau tidak menang, kami sama-sama menanggung dendam terbunuhnya ayah, permusuhan antara kami akan tambah semakin mendalam. Jadi menang atau kalah, hidupku ini jelas tidak mungkin bersahabat lagi dengan dia. Jadi tinggal malam ini saja kami masih dapat bersahabat, besok keadaan sudah akan berubah sama sekali, bukankah pertemuan ini adalah pertemuan yang terakhir tetapi hendaklah kau maklum bahwa sampai saat ini kami benar-benar tidak tahu di mana beradanya Sao Si Chu, jadi bukan kami yang sengaja merintangi pertemuanmu dengan dia, kata Ting Sian Sutai. Tong Hong Kui lah melenggong, ucapnya, habis bagaimana dengan pertarungan besok? Beberapa bulan yang lalu kami menerima surat khusus dari Sao Si Chu yang memberitahukan bahwa dia sudah berhasil menyelidiki dengan jelas, katanya Tong Hong Putai memang betul musuh yang membunuh ayahnya, demikian tutur Ting Sian Sutai. Tapi dia tidak ingin orang lain ikut tersangkut dalam pertarungan maut ini, maka dia mendirikan papan tantangan sendiri. Meski dia menonjolkan siang liukiam hoat untuk menarik perhatian halayak ramai agar ayahmu mau tak mau harus menerima tantangannya, tapi kami tetap khawatir papan pengumumannya itu kurang efektif, maka kami juga mendirikan papan pengumuman baginya. Namun sampai saat ini kami belum lagi bertemu dengan dia. Cuma kami yakin, tepat pada waktunya besok pagi dia pasti akan berada di Lok Jit Keh, bila mana dia tidak hadir? Lalu bagaimana tanya Tong Hong Kuile? Kalau tidak hadir berarti melepaskan haknya dan dianggap kalah, selatian bun totiang. Lalu perjanjian rahasia kedua pihak yang sudah disetujui itu tetap dilaksanakan atau tidak tanya Tong Hong Kuile? Sudah tentu dilaksanakan jawab Bok Jong Suong tegas. Tong Hong Kuile menggeleng, ia merasa tidak mengerti, katanya, urusan sepenting ini, mana boleh diputuskan begitu saja tanpa keyakinan, apa yang dimaksudkan Nona tanya Bok Jong Suong. Maksudku mungkin besok pagi dia takkan hadir, kata si Nona. Apakah benar kau sahabatnya Bok Jong Suong menegas? Berkat perantaraan kecapi dan seruling, meski kami cuma bersahabat selama beberapa hari, namun sudah mirip sahabat karib berpuluh tahun lamanya, kata Tong Hong Kuile. Jika demikian, jadi kau anggap sahabatmu ini seseorang yang tidak dapat dipegang janjinya jengek Bok Jong Suong. Tong Hong Kuile menjadi bungkam dan tak dapat menjawab. Sejenak kemudian barulah ia berkata, apakah kalian yakin besok dia pasti akan menang ilmu silat ayah mulain daripada yang lain betapapun kami tidak berani memastikan jago kami akan menang, ujar Bok Jong Suong. Lalu kenapa kalian mengadakan perjanjian rahasia dengan ayahku? Tanya Tong Hong Kuile. Tanpa perjanjian yang mengikat, mungkinkah Tong Hong Put Pei memberi kesempatan kepadanya untuk bertempur secara adil selatian bun totiang? Hektometer, kedatanganmu ini ku kira ada tipu musliat tertentu, Tong Hong Kuile menghela nafas pelahan, katanya, bicara terus terang, ayahku menyuruhku kemari untuk membujuknya agar dia melepaskan hak pertandingan besok, hehehe, untung dia tidak berada di sini Tian Bun Toti yang tertawa dingin. Andaikan berada di sini juga takkan kubujuk dia, ujar Tong Hong Kuile, apalagi biarpun kubujuk juga tiada gunanya. Memang tepat seperti apa yang dikatakan Bok Lo tadi, mana dia mau membatalkan pertarungan yang menentukan itu demi menuntut balas kematian ayahnya serta terbunuhnya segenap anggota perguruannya bicara sampai di sini, ia memberi hormat dengan lembut, lalu menambahkan, Sam Lo Sudi bicara secara belak-belakan, sungguh aku sangat kagum. Sekarang juga kemohon diri saja. Belum jauh meninggalkan tempat kediaman Sam Lo itu, tiba-tiba Tong Hong Kuile mendengar seseorang menegurnya dari belakang, apakah nona mencari diriku? Dari suaranya segera Tong Hong Kuile tahu siapa gerangannya, dengan girang ia berseru. Saw Heng memang betul, orang yang menegurnya ini ialah Saw Pengsei. Kedua orang terus menuju keluar kota, sepanjang jalan tidak ada yang bersuara. Setiba di tempat yang sepi, sejauh Nats memandang di sekeliling tidak ada orang lain lagi. Tong Hong Kuile lantas berduduk di atas tanah rumput, dibukanya bungkusan panjang itu dan dikeluarkannya sebuah kecapit tujuh senar. Pengsei juga tidak bicara apapun, ia mengeluarkan serulingnya dan duduk berhadapan dengan si nona. Sejenak kemudian, terdengarlah suara paduan suara antara seruling dan kecapi, suaranya merdu meresap. Habis membawakan satu lagu, malam pun sudah larut. Mendadak sebelah tangan Tong Hong Kuile menghantam sehingga kecapinya pecah berantakan. Pengsei menghela nafas menyesal, ucapnya, sejak kini si Ogao yang hitakan bergema lagi semoga anda menjaga diri baik-baik, ucap Tong Hong Kuile, habis itu ia berbangkit dan melangkah pergi. Sampai sekian lama pengsei termangu-mangu, gumamnya kemudian, selamanya takkan bertemu lagi, untuk apa pula serulingku ini selagi seruling itu hendak ditekutnya patah, tiba-tiba teringat seruling itu adalah barang tinggalan Chin Ya Leng, sekian lama ia mengusap seruling itu, lalu disimpannya kembali dengan hati dua. Seruling ini selanjutnya cuma benda kenang dua anbelaka dan takkan digunakannya untuk membawakan lagu si Ogao yang hilagi minus 00 DW 00 Fajar sudah menyingsing, suatu pagi yang cerah, di Lok Jip Kih di Gunung Tiong Tiau sudah ramai berjubel-jubel berpuluh ribu manusia. Apalah yang disebut Lok Jip Kih itu sebenarnya adalah sebuah tanah datar di lereng gunung, tingginya ratusan tombak, sangat luas dan cukup dibuat medan tempur berpuluh pasang jago silat. Waktu itu di kanan-kiri tepi tanah datar itu berdiri seorang lelaki kekar dengan pakaian yang ringkas sebagaimana dandanan jago silat umumnya, keduanya adalah petugas yang dipilih pihak CMYU dan Mokau untuk berjaga di situ, kecuali kedua orang yang akan duel, orang lain dilarang naik ke atas. Beberapa saat sebelum tiba waktu yang ditentukan, tertampaklah Tong Hong Put Pen naik panggung lebih dulu. Selama hidup, baru pertama kali inilah gembong Mokau itu memperlihatkan wajah aslinya di depan umum. Orang perselatan rata-rata tidak kenal dia, setelah bertanya dan diketahui orang inilah Mokau Kau Chu, maka ramailah orang membicarakan kisah hidupnya. Di sebelah timur dan barat di bawah panggung itu dibangun bangsal dengan atap rumput alang dua di bangsal timur berkumpul Tionggoan Samyu dan pengikutnya, di sebelah barat penuh anak buah Mokau. Suasana kedua bangsal sunyi senyap, kalau ada suara ribut, semua itu datang dari para penonton yang berkerungun di depan panggung. Beberapa detik lagi akan tiba waktu yang ditentukan itu, tapi saw pengsei masih belum nampak muncul. Sam Yee U tidak gelisah, justru orang luar yang tidak bersangkutan, yang tidak sabar malah, mengapa belum lagi datang? Sudah hampir tiba saat yang ditentukan demikian orang ramai membicarakannya. Maka anak buah Mokau dan simpatisannya sama menyindir, tentunya karena tahu bukan tandingan kau Chu, maka pada saat terakhir dia telah mengkeret sebagian penonton merasa penasaran bila mana pertarungan itu tidak jadi berlangsung, segera ada yang berteriak, wah, kalau ada yang tidak hadir, kan batal bertanding, padahal kita sengaja datang dari tempat jauh, apa mau dikatakan lagi ujar yang lain. Kalau salah satu pihak terima menyerah, siapa yang dapat mengalanginya? Jika kau suka ramai dua dan tidak takut mati, silakan kau sendiri yang naik ke atas untuk bertanding, aku tidak ada sangkut baut apapun dengan orang sesau itu, untuk apa kuantar kematian baginya? Yang jelas kita tidak boleh datang ke sini dengan sia-sia. Kan Tionggo Aosamyu ikut mendukung orang sesau itu, biarlah salah seorang tua bangka itu yang mewakilkan orang sesau itu untuk bertanding. Jangan khawatir sebentar pasti ada tontonan menarik, antara anak buah Mokau pasti akan terjadi pertempuran sengit dengan pengikut Semyu, senjata tidak kenal orang, jangan-jangan kita akan ikut kena getahnya dan mungkin jiwa ikut melayang, hah, lucu, kalau tidak percaya kepada kemampuannya sendiri, masa kita berani datang menonton? Bahwa antara pihak Semyu dan Mokau pasti akan terjadi pertempuran sengit, memang sudah kita duga, biarlah kita saksikan cakar-cakaran di antara mereka, bicara tentang persengketaan antara Tionggo Aosamyu dan Mokau, segera ada orang bertanya, hi, sobat, kau pro pihak mana Tionggo Aosamyu? Dan kau Mokau begitulah orang yang mengaku protionggoan Semyu lantas berkumpul menjadi satu, sedangkan simpatisan Mokau juga bergerombol di tempat lain, diam-diam kedua pihak juga bersiap siaga. Hanya sebagian kecil saja yang benar-benar penonton murni, mereka juga bergerombol di suatu tempat, bila mana gelagat tidak enak segera mereka akan menyingkir ke tempat yang aman agar tidak ikut keciprat malapetaka. Jam pukul 8 pagi tepat, semua orang merasa kecewa karena belum nampak munculnya asal pengsei, terdengar gerundelan di sana-sini, jelas tidak datang, pasti tidak bakal datang lagi di tengah suara ramai. Itulah tiba-tiba seorang pemuda melompat ke atas panggung sambil berteriak, ini dia asal pengsei. Serentak sebagian besar penonton di bawah panggung sama berseru, hi, masih muda belia. Mereka terkejut pada usia pengsei yang masih muda, tapi tiada yang berani meremahkan kemampuannya. Mereka berpikir, waktu memperkenalkan namanya tadi suaranya menggelegar memekak telinga, jelas lukangnya sangat kuat dan tidak dapat diukur dari usianya, menghadapi musuh yang pembunuh ayahnya. Pengsei tidak mau banyak omong lagi, serentak ia melolos kedua pedannya, begitu maju segera ia melancarkan jurus pertama siang liuk yang hoat, yaitu Kiong Siang Kutau, Tong Hong Put Pei tidak berani ayal, cepat ia pun menghunus goloknya dan berseru, bagus terang, terang, serangan pengsei yang lihai itu telah ditangkisnya. Bagi para penonton, biarpun tidak tinggi ilmunya juga dapat melihat serangan pengsei itu sangat hebat. Serentak terdengarlah suara sorak-sorai, Siang Liu Kiam yang bagus ketika menyaksikan Tong Hong Put Pei dapat menangkis serangan lihai itu dengan sama bagusnya, kembali penonton berteriak, asoi sekali mulai menyerang, pengsei terus aktif di pihak penyerang, jurus pertama segera disusul dengan jurus serangan berikutnya, seketika sinar pedang berhamburan. Bagi penonton yang bukan jago kelas tinggi, sukarlah untuk mengikuti jurus serangan pengsei yang cepat dan aneh itu dan juga tidak diketahui bagus jelatnya, yang pasti Tong Hong Put Pei kelihatan terdesak mudur berulang kali. Nyata dia tidak sanggup lagi menangkis serangan pengsei yang lihai itu. Setelah kedelapan jurus Yang Liu Kiam Hoat yang dikuasainya habis dilancarkan, Tong Hong Put Pei juga terdesak mudur lima tindak, maka mulailah pengsei kehabisan modal. Namun ia tidak patah semangat, menyusul jurus kesembilan lantas dilontarkan. Pada kedelapan jurus pertama, baik Tionggoan Samyu maupun tokoh-tokoh pihak Maakau di Amdiam sama bersorak memuji akan kelihayannya, mereka percaya pertarungan ini pasti akan dimenangkan oleh seorang pengsei dan nyata Siang Liu Kiam Hoat memang nomor satu di dunia. Akan tetapi seluatnya jurus kedelapan, mau tak mau mereka sama berkerut kening, pikirnya, Siang Liu Kiam Hoat ini ternyata cuma delapan jurus bagian permulaan saja yang kelihatan lihai, jurus serangan lainnya juga cuma biasa-biasa saja. Tampaknya Siang Liu Kiam Hoat belum memenuhi syarat untuk disebut nomor satu di dunia, mereka tidak tahu bahwa mulai jurus kesembilan dan seterusnya adalah ciptaan seorang pengsei sendiri, makanya berbeda daripada kedelapan jurus permulaan. Seperti diketahui, dari Soat Koh baru sempat pengsei belajar delapan jurus pedang kiri dan pedang kanan secara lengkap, namun begitu intisari daripada Siang Liu Kiam Hoat itu sudah dapat diselaminya dengan baik ditambah lagi keempat puluh sembilan jurus pedang kiri yang asli, lalu pengsei memeras otak dan akhirnya berhasil diciptakannya tambahan empat puluh satu jurus pedang kanan sebagai pelengkap pedang kiri telah dikuasainya. Belum sampai setahun dia ditinggal pergi Soat Koh, dalam waktu sesingkat ini dia dapat menciptakan keempat liter. Jurus pedang kanan, kelemahan ilmu pedang ciptaannya ini tidak diketahui oleh Tionggoan Samyu, mereka mengira jurus serangan Siang Liu Kiam yang lain cuma biasa saja dan tidak selihai kedelapan jurus permulaan. Padahal kalau dipikir kecerdasan pengsei harus dipuji juga. Bila orang lain, biarpun sepuluh tahun juga belum tentu mampu menciptakan keempat puluh satu jurus pedang kanan itu. Dengan sendirinya ini ada hubungannya dengan kedelapan jurus pedang kanan ajaran Soat Koh serta setengah jilid Siang Liu Kiam yang telah dikuasainya. Kalau tidak, betapapun cerdasnya juga sukar menciptakan keempat puluh satu jurus pedang kanan yang secara lahir dapat bekerja sama serapat itu dengan pedang kirinya. Jadi, meski keempat puluh satu jurus ciptaannya itu kurang kuat daya tempurnya, tapi karena dapat kerja sama rapat dengan pedang kiri, hal ini cukup digunakan untuk bertahan dan tak terkalahkan. Begitulah sejurus demi sejurus pengsei terus menyerang, setelah Siang Liu Kiam Hoat selesai dimainkan, sedikit pun tiada tanda dia akan kalah, hanya saja keempat puluh satu jurus pedang kanan ciptaannya sendiri itu pun tidak berhasil mendesak mudur Tong Hong Put Pei barang selangkah pun. Terpaksa ia mengulangi Siang Liu Kiam Hoat dari jurus pertama lagi, dengan delapan jurus permulaan kembali ia dapat mendesak mudur Tong Hong Put Pei hingga tiga tindak. Tionggoan Samyu tidak mengerti sebab apakah daya tekan mulai jurus ke-9 dan selanjutnya tidak sekuat. Delapan jurus sebelumnya, diambah mereka gegetun, dan pikirnya, jika jurus selanjutannya juga sehebat ke-8. Jurus permulaan, tentu sejak tadi Tong Hong Put Pei telah dikalahkan, sekarang mereka tidak berani lagi memastikan Sao Pengsei akan menang, hati mereka menjadi sedih. Akan tetapi buktinya Sao Pengsei masih tetap dapat bertahan dan tak terkalahkan, hal ini pun tidak mudah. Coba kalau mereka sendiri, jelas tiada seorang pun di antara mereka yang sanggup menahan 50 jurus serangan Golok Tong Hong Put Pei yang gencar dan lihai itu. Mereka pikir sekalipun Pengsei kalah dan mereka harus menepati janji dengan mengundurkan diri dari dunia perselatan. Hal ini pun tidak membuat mereka penasaran. Hanya saja seketika pengikutnya akan kehilangan pimpinan, mirip pula riang mendadak kehilangan kepala, keadaannya tentu sangat kacau. Selanjutnya siapa pula di dunia perselatan yang akan memimpin kaum pahlawan untuk melawan maka serta pengaruh Seikuan. Begitulah mereka bertambah sedih demi teringat pada masa depan dunia perselatan yang suram, maka diambia mereka sama berdoa semoga Tian memberkai Pengsei dan supaya anak muda itu yang menang. Dalam pada itu Pengsei telah mengulangi Xiang Liu Kiam Hoat untuk ketiga kalinya, kini satu langkah saja Tong Hong Put Pei tidak terdesak mundur oleh kedelapan jurus permulaan Sau Pengsei. Hal ini menandakan daya perlawanan Tong Hong Put Pei makin lama makin kuat. Benar saja, ketika untuk keempat kalinya Pengsei mengulangi Xiang Liu Kiam Hoat, dengan beberapa jurus serangan aneh Tong Hong Put Pei berbalik mendesak mundur Sau Pengsei. Diam-diam semua orang berpikir. Kekuatan kedua pihak ini telah terbalik, pertarungan ini akhirnya akan dimenangkan juga oleh Tong Hong Put Pei dan mempertahankan rekornya yang tak terkalahkan. Cuma orang pun tidak berani cepat-cepat memastikan Pengsei pasti kalah, sebab bukan mustahil anak Meksida itu juga masih mempunyai jurus serangan simpanan lain. Bagi Pengsei sendiri, sebelum pertarungan ini berlangsung sudah dirasakannya sukar menang dengan cepat, akan tetapi ia pun tidak pernah berpikir akan kalah. Ia pikir, asalkan aku bertahan hingga tak terkalahkan, coba saja akhirnya siapa yang akan mati kehabisan tenaga? Rupanya dia sudah bertekad akan bertempur lama, Bila dia sanggup bertahan, dengan usianya yang muda, luwakangnya juga tidak lebih lemah daripada lawannya, maka kemenangan terakhir pasti akan diraihnya. Akan tetapi kung fu Tong Hong Put Pei ternyata beraneka macam ragamnya, mampukah dia bertahan dengan sebagian besar siang liukiam ciptaannya sendiri itu hingga Tong Hong Put Pei kehabisan tenaga? Pada saat Pengsei mulai lagi mengulangi siang liukiam hoat untuk kelima kalinya, sekonyong-konyong seorang lelaki tua bercaping seperti orang udik melompat ke atas panggung. Sudah tentu lelaki berpakaian ringkas yang berjaga di tepi panggung itu segera akan merintangi kedatangan kakek bercaping itu. Tapi sekali pedang kakek itu bekerja, kontan penjaga itu telah direbohkannya. Imkan kiam hoat teriak tionggoan samyu dengan suara tertahan. Kalau ketiga tokoh itu dapat mengenali gaya ilmu pedang si kakek bercaping, tokoh-tokoh makau ternyata juga sudah dapat melihat ilmu pedang itu adalah Imkan kiam hoat andalan seingkoan. Serentak Pengsei dan Tong Hong Put Pei lantas berhenti menyerang, mereka ingin tahu kakek itu akan membantu pihak mana. Dalam keadaan sukar menentukan kalah dan menang, siapapun berharap kakek itu akan membantu pihaknya, karena itulah mereka pun tidak mencegah kedatangan si kakek. Tanpa bicara kakek itu terus menerjang ke tengah pertempuran, pedangnya terus menusuk Tong Hong Put Pei. Maka ramailah orang makau membentak, huh, tidak tahu malu serentak kelima tong cuma kau berdiri dan bermaksud mengenyahkan kakek itu. Tak terduga, serangan si kakek berikutnya lantas tertuju saw Pengsei. Seketika orang pihak Tionggoan Samyu juga geger, beratus orang sama berbangkit dan menyatakan protes. Anehnya, ketika kakek itu menyerang lagi untuk ketiga kalinya, yang menjadi sasaran kembali ialah Tong Hong Put Pei. Jadi serangannya silih berganti, kalau Pengsei ditusuk satu kali, segera ia tusuk pula Tong Hong Put Pei satu kali, nyata ia tidak membantu pihak manapun. Kakek bercaping ini tak lain tak bukan adalah Choh Choo Jiu, ketua Gohoa Koan atau Seinkoan. Maka taulah Tionggoan Samyu dan tokoh makau akan maksud tujuan Choh Choo Jiu. Rupanya Din sengaja menunggu selagi pertarungan Tong Hong Put Pei dan Saw Pengsei dalam keadaan saling bertahan dan sukar dipisahkan, segera ia ikut terjun ke tengah kalangan untuk membereskan kedua orang itu, dengan demikian sekaligus namanya akan termahur dan disegani siapapun juga. Sungguh senaknya saja perhitungan suipoanya. Maksud jahat dan kotor Choh Choo Jiu itu dengan sendirinya dapat diketahui Samyu, tapi mereka hanya dapat mencaci maki akan kerendahan moral orang dan tidak berani ikut naik ke atas panggung untuk mengusirnya. Sebab kalau mereka mengusirnya dalam keadaan demikian, jadinya mereka pasti akan ikut terjun di medan tempur. Dan kalau Samyu maju, pasti juga tokoh-tokoh makau akan ikut campur pula. Dan kalau pimpinan kedua pihak sudah sama-sama ikut bertempur, anak buah kedua pihak pasti akan panik dan turun tangan juga. Kalau cuma urusan Choh Choo Jiu, akibatnya terjadi pertempuran sengit secara beramai-ramai dan akhirnya kedua pihak akan rugi bersama, sebaliknya yang untung adalah Seikuan. Karena pertimbangan ini, mereka tambah jelas akan muslihat keji Choh Choo Jiu, demi keamanan umum terpaksa mereka tidak menghiraukan ikut campur Choh Choo Jiu itu, apalagi biarpun Choh Choo Jiu cukup lihai juga belum pasti mampu mengalahkan Sao Peng Si dan Tong Hong Put Pei berdua. Karena itulah kedua pihak lantas sama-sama menunggu dan melihat perkembangan selanjutnya. Tapi pertarungan di atas panggung telah bertambah ramai. Tong Hong Put Pei dan Choh Choo Jiu adalah musuh bebu yutan, seperti api dan air yang tidak mungkin didamaikan. Maka begitu Choh Choo Jiu terjun ke tengah kalangan, sebagian tenaga dan perhatian Tong Hong Put Pei lantas disisihkan untuk melayani dia. Peng Si kini sudah tahu bukan Ting Tiong dan Liu Tok yang membunuh segenap anggota perguruannya, maka dia tidak pandang Choh Choo Jiu sebagai musuh pembunuh ayahnya lagi, tekadnya sekarang adalah membunuh Tong Hong Put Pei. Tapi kalau Choh Choo Jiu menyerangnya, bila tidak menangkis, tentu dirinya akan binasa, dan kalau dirinya binasa lalu kera bagaimana dapat menuntut balas lagi terhadap Tong Hong Put Pei. Karena itulah terpaksa ia pun membagi setengah tenaganya untuk melayani Choh Choo Jiu. Di tengah pertarungan segitiga itu, sekonyong-konyong Choh Choo Jiu berseru, Sao Peng Se, bagaimana kalau ku bantu kau membalaskan sakit hatimu teringat orang si Choh ini bersama Chiam Tai Chui membuat celaka toatek atau pamannya, yaitu Sao Ceng In, seketika Peng Se naik pitam, bentaknya murka, enyah kau. Manusia yang tak tahu malu Chachimaki yang tepat seru Tong Hong Put Pei dengan tertawa. Bocah sisau, jika kau ingin menuntut balas kematian ayahmu, harus berdasarkan kepandainmu sendiri untuk membunuh aku, dengan begitu barulah kau benar-benar seorang gagah sejati jika demikian, tukas Choh Choo Jiu, bagaimana kalau ku bantu kau, Tong Hong kau cuu baik, silakan jawab Tong Hong Put Pei. Tapi ketika Choh Choo Jiu menyerang Sao Peng Se, tahu-tahu golok Tong Hong Put Pei malah membacok Choh Choo Jiu. Hi, apa-apaan kau teriak Choh Choo Jiu kaget cepat ia menangkis, karena tidak berjaga-jaga tampaknya dia rada kelabahkan. Bila kau bantu aku membunuh dia, aku sangat berterima kasih, ucap Tong Hong Put Pei dengan tertawa. Tapi kita adalah musuh turun-temurun jika tidak kubunuh kau, apakah aku harus menunggu setelah dia kau bunuh, lalu aku akan kau binasakan pula ia berhenti sejanak. Kemudian berkata pula kalau sudah terjun di mendan tempur, maka keluarkanlah segenap kemahiranmu, jangan kau harap akan main tipu sekali timpuk dua burung. Pendek kata, pertempuran hari ini kita bertiga mewakili tiga kekuatan besar di dunia perselatan saat ini, coba saja siapa yang roboh lebih dulu dalam pada itu, karena dia baru terjun, dengan sendirinya tenaga Choh Choo Jiu lebih kuat daripada Pengsei dan Tong Hong Put Pei. Tapi pertempuran segi tiga, yang paling kuat tentu juga akan mendapat tekanan lebih hebat daripada dua pihak yang lain, hal ini adalah logis bagi kedua pihak yang lebih lemah itu yang ingin mempertahankan diri. Maka Tong Hong Put Pei dan Sau Pengsei telah menyisihkan tujuh bagian tenaganya untuk melayani Choh Choo Jiu, sebaliknya cuma menggunakan tiga bagian sisa tenaga untuk saling labrak. Dengan demikian, impian Choh Choo Jiu akan menjagoi dunia perselatan dengan menumpas kedua lawannya menjadi buyar. Sebaliknya karena empat belas bagian tenaga kedua orang itu telah mendesaknya hingga hampir tak dapat bernafas, terpaksa ia melawan mati-matian, karena itu tenaganya juga terkuras lebih cepat, tidak lama kemudian keadaannya sudah sama-sama payahnya seperti Pengsei dan Tong Hong Put Pei. Daya tekanan pedang kanan Pengsei tidak selihai pedang kiri, pada waktu satu lawan satu menghadapi Tong Hong Put Pei tadi, pedang kirinya dapat membantu kelemahan pedang kanannya. Tapi sekarang dia harus melayani dua orang, pedang kiri tidak sempat membantu pedang kanan lama-lama jurus serangan ciptaannya sendiri kelihatan cirinya bila dibandingkan jurus serangan golok dan pedang kedua lawannya. Melihat kelemahan Pengsei itu, dengan sendirinya Tong Hong Put Pei dan Coh Choo Chiu memanfaatkan titik kelemahan itu dengan baik, mereka selalu menyerang bagian Pengsei yang lemah itu dan menghindari pedang kirinya. Keruan Pengsei rada kebuakan dan kewalahan, apalagi jurus serangan ciptaannya sendiri itu memang juga belum terlatih dengan baik. Pertarungan Sengit itu terus berlangsung hingga lohor, keadaan Pengsei paling runyam, kedua lawannya belum ada yang terluka, tapi bahu kanan dan di bawah ketiaknya sudah tersayat oleh golok Tong Hong Put Pei hingga darah bercucuran. Untung lukanya tidak parah. Walaupun begitu, melihat gelagatnya, setiap orang yakin orang pertama yang akan roboh pastilah Sau Pengsei. Saking asyiknya menonton pertarungan Sengit yang jarang terdapat di dunia persilatan, maka semua orang sama lupa lapar meski hari sudah lewat lohor. Pandangan semua orang sama terpusat ke atas panggung, tiada seorang pun yang bersuara, hanya terdengar suara gemerincing beradunya senjata. Di tengah kesunyian itu, tiba-tiba terdengar suara seorang perempuan lagi bersenandung, barang apa sebagai keemasan kehidupan manusia, cahaya seng surya. Perhatian semua orang terpusat ke panggung pertandingan, tiada seorang pun yang urus suara senandung itu. Hanya Sau Pengsei saja yang kegirangan demi mendengar suara itu. Ia tahu Soat Koh telah datang. Orang lain tidak paham arti syair itu, tapi dia tahu bahwa syair itu adalah petunjuk kera mengerahkan tenaga dalam mengguna memainkan siang liukiam hoat. Di antara ke-49 jurus siang liukiam hoat, untuk gerakan tangan kanan dan kiri seluruhnya ada 98 bait syair petunjuk pengerahan tenaga. Untuk itu Pengsei hanya tahu 8 bait saja bagi pedang kanan, ke-41 bait lainnya belum diajarkan oleh Soat Koh kepadanya. Lantaran itulah, meski dia berhasil menciptakan sendiri 41 jurus serangan pedang kanan sebagai pelengkap pedang kiri, tapi sayang dia tidak tahu kera bagaimana mengerahkan tenaga dalam, padahal daya serangan siang liukiam hoat itu terletak pada kera mengerahkan tenaga menurut petunjuk setiap bait syair yang berbeda itu. Kalau tidak, biarpun dapat memainkan pedangnya paling-paling hanya indah dipandang tapi tidak berguna untuk bertempur, bila ketemu lawan tangguh dengan mudah akan dipatahkan. Untung wekang pengsei diperoleh dari Chi Hekeng ayahnya, tenaga dalamnya lebih kuat daripada kedua lawannya, maka dia sanggup bertahan sampai sekarang. Kini demi mendengar senandung Soat Koh, tanpa pikir ia pun yakin pasti Soat Koh sedang memberi petunjuk kera mengerahkan tenaga serangan pada jurus ke-9. Maka ketika tiba jurus ke-9, segera ia mengikuti petunjuk itu, tenaga dikerahkan pada lengan kanan kontan Chow Choo Ji Woo yang sedang menyerangnya di desak mundur. Menyusul didengarnya pula Soat Koh lagi menembang, pikiran jernih seterang kaca, air mengalir saat itu pengsei telah memainkan pedangnya sampai jurus ke-14, tapi dia tidak mengikuti urutannya lagi, ia paksakan jurus ke-10 sesuai petunjuk Soat Koh itu sebagai jurus ke-15, terang, tau-tau golok Tong Hong Put Pei yang sedang membacok dapat ditangkisnya ke samping dan hampir saja Chow Choo Ji Woo yang terbacok. Dalam pada itu Soat Koh menyambung pula tembangnya, begitu habis mendengarkan, segera pengsei melancarkan serangannya, jurus ke-11 ini membuat Tong Hong Put Pei terdesak mundur juga satu langkah. Begitulah dalam waktu lima jurus serangan pengsei didengarnya Soat Koh menembang satu bait syairnya, maka setiap lima jurus lantas keluar satu jurus serangan pengsei yang mahadasyat dari siang liukiam hoatnya. Sudah tentu para penonton terheran-heran menyaksikan serangan pengsei itu, mereka tidak mengerti mengapa baru sekarang orang ini mengeluarkan tipu serangan simpanannya. Kalau saja sejak tadi dia mengeluarkan tipu serangan lihai ini, tentu dia tidak perlu terluka. Kalau dikatakan tipu serangan simpanan juga sukar dipercaya sebab pertarungan itu setiap saat dapat merenggut jiwanya, masakah dia bergurau dengan jiwanya sendiri dan sengaja mengalah pada lawan? Betapapun mereka tidak mengerti bahwa kepandayan sejati pengsei itu baru sekarang dipahaminya melalui tembang seorang anak perempuan. Bahwa ada orang langsung mengajarkan ilmu di medan tempur, hal ini sungguh sukar untuk dipercaya siapapun. Meski Tionggoan Samyu juga curiga terhadap tembang perempuan itu, tapi mereka tidak menyangka dan membayangkan bahwa tembang itu dapat memperkuat daya serang seorang pengsei, mereka mengiratian yang telah memberkati anak muda itu dan memberi kemenangan padanya. Bahwa setiap lima jurus serangan pengsei pasti timbul suatu serangan dasyat, hal ini tak diketahui oleh orang lain kecuali Tionggoan Samyu, para tertua makau dan sedikit jago kelas tinggi. Diam-diam Tong Hong Put Pei dan Coh Cuciu mengeluh, mereka pun bersyukur bahwa hanya setiap lima kali serangan barulah pengsei melancarkan satu kali serangan lihai, biarpun rada kebuakan mereka masih dapat bertahan mati-matian. Mereka tidak tahu bahwa bila baik syair terakhir sudah ditembangkan Soat Koh, maka jurus serangan terakhir juga akan dilancarkan pengsei dan celakalah bagi mereka. Terdengarlah Soat Koh lagi menembang baik terakhir, jika sudah terikat tanpa ketahuan. Alangkah sedih cuan rumah mengenyahkan tamu pada kalimat terakhir itu, mendadak pengsei membentak dan juga mengulangi kalimat tersebut, alangkah sedih cuan rumah mengenyahkan tamu kret-kret, sekaligus kedua pedangnya menusuk kedada kedua lawan. Untung Tong Hong Put Pei dan Chow Choo Chiu masih mempunyai jurus penyelamat simpanan, yang satu dengan gerakan kip liu yong de atau oir mengalir menyurut cepat, seorang lagi dengan jurus si le itu sengatau menyelamatkan diri di tengah ancaman maut, berbareng. Kedua orang itu melompat mundur. Ketika mereka memeriksa dada sendiri, dada masing-masing ternyata sudah luka tersayat. Keruan muka mereka menjadi pucat. Wah, tampaknya tamu sukar dienyahkan demikian pengsei bergumam sambil menggeleng. Melihat gelagat tidak menguntungkan, cepat Chow Choo Chiu Chiu putar haluan, sambil menyengiria berkata, pertarungan ini memangnya urusan kalian dan tidak ada sangkut prautnya dengan diriku. Biarlah kumohon diri saja. Tetapi sebelum dia melangkah pergi, mendadak pengsei membentak, mau kemana berbareng itu pedang kirinya lantas melintang untuk menghalangi kepergian orang. Kan lebih penting kau menuntut balas padanya, kenapa kau meributkan diriku kata Chow Chiu Chiu. Dengan pedang kanan menuding tonghong put, Pai, dengan suara kering pengsei berkata, akan ku bunuh kau untuk membalas sakit hati pembunuhan segenap anggota perguruanku lalu dengan pedang kiri ia tuding Chow Chiu Chiu dan menyambung pula, dan akan ku binasakan kau untuk membalas sakit hati kematian Toa Pek O. Jika demikian jadi hari ini sekaligus hendakkah selesaikan dua kasus sakit hatimu tanya Chow Chiu Chiu. Betul, agar setelah ku bunuh tonghong put, Pai tidak perlu lagi ku pergi mencari dirimu, jawab pengsei. Kau sendiri yang mengantarkan jiwamu ke sini, maka aku dapat menghemat tenaga dan tidak perlu bersusah payah mencari kau lagi, wah, tonghong heng, tampaknya mau tak mau kita harus bersatu untuk menghadapi dia, ujar Chow Chiu Chiu kepada tonghong put, Pai. Namun makau kau cu itu menolaknya dengan tegas, jengeknya, Hektometer, siapa yang sudi berkomplot dengan kau tanpa berbicara lagi, langsung ia mendahulu menyerang saw pengsei. Dengan pedang kiri menangkis serangan tonghong put, Pai, pedang kanan pengsei tetap melintang di depan Chow Chiu Chiu sambil membentak. Kau tidak boleh pergi, tidak boleh pergi juga tidak menjadi soal, memangnya ku jeri padamu teriak Chow Chiu Chiu, dari malu ia menjadi gusar. Segera ia pun melancarkan serangan terhadap pengsei dengan sekuat tenaga. Tonghong put, Pai tidak sudi menarik keuntungan daripada main kerubut itu, setelah dah menyerang pengsei satu kali, berikutnya ia pun menyerang Chow Chiu 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 satu kali. Chow Chiu Chiu menjadi gemas, dam peratnya, tua bangka, bila siang liu kiam hoatnya sudah lancar, ajalmu pun sudah di depan mati masakah kau masih berlagak gagah sedala akan tetapi. Tonghong put, Pai tidak guberis padanya dan tetap menyerang ke sana dan ke sini, terpaksa Chow Chiu 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 harus membagi perhatiannya untuk melayani dua orang. Namun sekarang setiap daya serangan pengsei sudah tambah kuat belasan jurus. Kemudian, Tonghong put, Pai tidak sempat lagi menyerang Chow Chiu Chiu, terpaksa ia menghadapi pengsei dengan sepenuh tenaga. Kekuatan Chow Chiu Chiu lebih lemah daripada Tonghong put, Pai, tentu saja dia lebih dua payah, apalagi menghadapi keadaan gawat yang menentukan mati dan hidup, ia pun tidak sempat lagi menyerang Tonghong put, dan terpaksa harus menangkis serangan pengsei sekuatnya. Dengan demikian, posisi sekarang sama dengan Tonghong put, Pai, dan Chow Chiu 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 berdua mengerubuti saw pengsei sendirian. Maka para pengikut Tionggoan Sam Yu lantas mencaci maki, Hu keparat dua lawan satu tidak tahu malu tapi meski mereka mencaci maki dan penasaran, namun Sam Yu tetap melarang mereka memberi bantuan kepada pengsei. Dengan satu lawan dua, pengsei memperlihatkan keperkasaannya angin pedang mendesis-desis dan dapat didengar oleh para penonton, segenap kemampuannya telah dikeluarkannya. Tonghong put, dan Chow Chiu Chiu terdesak mundur melulu. Pada jurus terakhir siang liu kiam hoat yang disebut kihisan lim atau tirakat di gunung sepi, di tengah suara tembang alangkah sedihnya Tionggoan Rumah mengenyahkan tamunya, pedang pengsei menyambar secepat kilat, baik Tonghong Put Pei maupun Chow Chiu Jiu, kedua-duanya tidak sempat menggunakan jurus penyelamat masing-masing, sekali pedang kanan pengsei menabas, kontan kepala Chow Chiu Jiu berpisah dengan tubuhnya. Waktu pedang kiri ditimpukan, tembuslah dada Tonghong Put Pei. Kedua orang itu hanya sempat menjerit ngeri, lalu roboh dan binasa. Tanpa menjemput kembali pedang kirinya, hanya memegang satu pedang saja pengsei berdiri di tengah kedua sosok mayat itu dan menengadah sambil tertawa terbahak-bahak. Kebanyakan orang menganggap tertawa anak muda itu terlalu latah, tapi jari kepada kesaktiannya, tiada seorang pun berani bersuara. Hanya ada seorang saja yang merasa gemas terhadap sikap temberang pengsei itu. Orang ini adalah anak perempuan berbaju ringkas berwarna kuning telur, dengan pedang terhunus ia melompat ke atas panggung sambil membentak, sau pengsei, goai hoat kiam keluarga. Beng menantang duel padamu. Anehnya pengsei tidak berani memandang anak darah itu, mendadak ia mendekat muka sendiri dan menangis sedih. Kiranya anak darah itu ialah Beng Xiaogi, cucu perempuan Beng Engkiat sebagaimana sudah kita kenal pada permulaan cerita ini. Sampai sekian lama pengsei menangis, katanya kemudian sambil mengusap air mata, Nona Xiaogi aku tidak mau bertempur dengan kau, apakah tamu Beng Xiaogi menegas. Aku tidak mau bertempur dengan kau, pengsei mengulangi ucapannya. Kau tidak berani Beng Xiaogi sengaja berteriak. Baik, jika demikian kuampuni jiwamu maka bergemuruhlah suara tertawa para penonton di bawah panggung. Tertawa apa tanya Beng Xiaogi sambil menyapu pandang para penonton dengan sebelah tangan bertolak pinggang. Apa artinya siang li u kiam hoat bagiku? Daululeng hiang chayak su sau cheng in, si pencipta siang li u kiam. Ini bukankah pernah dikalahkan oleh kakeku, Beng Engkiat, Beng Lung Hiong. Jika kalian tidak percaya, tanyakan saja langsung kepada bocah ini, siapakah yang melukai muka sau cheng in sehingga meninggalkan codet yang tak pernah terhapus di mukanya? Hektometer, ketahuilah, justeru kakeku yang melukai dia. Nah, kalau benar siang li u kiam hoat nomor satu di dunia, kenapa pencipta ilmu pedang sakti itu bisa dilukai oleh kakeku codet di muka sau cheng in memang betul dilukai oleh Beng Engkiat, itu terjadi sewaktu sau cheng in masih muda, tatkala mana Beng Engkiat sendiri sudah menjadi guru silat ternama dan telah menciptakan sendiri ilmu pedang yang disebut goai hoat kiam, ilmu pedang gembira lia. Beng Engkiat sendiri asalnya juga murid pakai, terhitung suhengnya sau cheng in. Keduanya tidak akur dan berlain paham. Pernah satu kali mereka berlatih, di depan sang guru Beng Engkiat sengaja melukai sau cheng in. Sudah tentu gurunya, yaitu ayah sau cheng in, menjadi gulsar, Beng Engkiat dipecak dari perguruan. Setelah mengalami luka itu, sau cheng in pikir ilmu pedang perguruannya sudah dikenal seluruhnya oleh Beng Engkiat, untuk mengalahkan goai hoat kiam ciptaan Beng Engkiat dan untuk membalas dendam, ia sendiri harus juga menciptakan semacam ilmu pedang yang dapat mengalahkan goai hoat kiam. Beberapa tahun kemudian, ayah sau cheng in wafat, sebagai ahli waris sau cheng in menggantikannya sebagai lenghi yang caitu. Tatkala mana siang liu kiam hoat buah pemikirannya sudah mulai ada kemajuan, maka dia menyatakan akan menggunakan ilmu pedang baru itu untuk melukai muka Beng Engkiat. Di antara saudara seperguruan tentu ada juga yang pro Beng Engkiat, maka dianggup pernyataan sau cheng in itu disampaikan pada Beng Engkiat. Hal ini tentu saja diperhatikan oleh Beng Engkiat. Tapi sebegitu jauh dia tidak melihat datangnya sau cheng in. Lewat beberapa tahun lagi, tersiar hilangnya sau cheng in. Beng Engkiat mengira sakit hati Seng Sute juga tidak perlu dipikirkan lagi. Tak tersangka secara kebetulan muncul seorang Tio Tai Peng yang mahir setengah bagian siang liu kiam dan akhirnya Engkiat dan putranya, Beng Si Hian berturut-turut terbinasa di bawah ilmu pedang sau cheng in itu. Karena Beng Engkiat berasal dari Pak Chai, meski dia tidak tahu sampai di mana lihainya siang liu kiam hoat ciptaan sau cheng in itu, tapi ia yakin siang liu kiam pasti juga bersumber dari intisari ilmu pedang pak chai dan hanya sau cheng in saja sebagai satu-satunya ahli waris yang dapat menciptakan ilmu pedang mahal lihai yang tak dapat ditandinginya itu. Untuk menjaga pembalasan dendam Seng Sute, sebelumnya Beng Engkiat telah menceritakan riwayat hidupnya kepada anaknya sendiri. Malahan ia khawatir Seng Sute tidak puas hanya menuntut balas padanya, bisa jadi putranya juga akan ikut menjadi korban, maka dia tidak berani secara terbuka mengajar kufu kepada Beng Si Hian. Ia pikir kalau umum mengetahui anaknya tidak mahir silat betapa kejamnya Seng Sute tentu takkan mengganggu seorang suseng atau pelajar yang lemah. Padahal kekhawatiran Beng Engkiat itu hanya berlebihan. Sau cheng in bukan seorang yang berjiwa sempit, lebih-lebih setelah berhasil menciptakan siang liu kiam hoat. Betapapun jadilah dia seorang maha guru persilatan, mana dia sudi mengingat sakit hati yang tidak ada artinya. Terbunuhnya Beng Engkiat dan Beng Si Hian oleh Tio Tai Peng hanya terjadi secara kebetulan saja. Tapi lantaran kematian kakek dan ayahnya itu, Beng Si Yogi bersumpah akan menuntut balas dan membunuh habis setiap orang yang mahir siang liu kiam. Akan tetapi Sau Peng Si, yaitu yang dahulu dikenalnya sebagai Soat Peng Si, kenal baik dengan dia, masa dia tega membunuh seorang yang diam-diam disukainya dan sebenarnya juga tidak bersalah apapun terhadap dirinya ini. Apalagi kalau bertempur sungguhan dengan siang liu kiam hoat yang mahasakti itu, biarpun sepuluh orang dirinya juga bukan tandingan anak muda itu. Begitulah maka hapuslah hasrat Beng Si Yogi akan membunuh Sau Peng Si, untuk kepuasan, Peng Si hanya dihina dan dicemlohkannya saja di depan orang banyak. Dalam pada itu para pengikut Tionggoan Samyu di bawah panggung lantas menanggapi ucapan Beng Si Yogi tadi dengan gelap tertawa, ada yang berteriak, saya umpama betul kakekmu pernah melukai si pencipta siang liu kiam hoat, tapi jelas bukan kau yang melukainya. Jika mampu coba kau pun menyayat muka Sau Tai Hiap hingga terluka, untuk apa kau sebut kakekmu yang sudah mati itu Si Yogi terus mengangkat pedangnya dan mementak terhadap Sau Peng Si, Nah apa kau berani terima tantanganku Peng Si menghela nafas? Jawabnya, terbunuhnya kakek dan ayahmu adalah kesalahan guruku. Jangan banyak omong, kalau berani bertempur. Ayolah kita mulai teriak Si Yogi sambil mendesak maju satu langkah. Mendadak Peng Si dan angkat pedangnya, semua orang mengira anak muda itu akan terima tantangan Beng Si Yogi. Tak terduga, mendadak tangan Peng Si yang lain memegang batang pedang terus ditekuk, letak, pedang itu patah menjadi dua. Nona Si Yogi, Sau Peng Si tidak berani terima tantanganmu kata Peng Si kemudian sambil menggeleng. Jawaban Peng Si ini seketika, membuat gempar para penonton. Huh, terhitung ahli waris Lem Hon macam apa itu hah, pahlawan kita ternyata bernyali kecil seperti tikus wah, sungguh sangat penasaran Tong Hong Kau Cu terbunuh oleh pengecut macam begini. Begitulah macam-macam sindiran dialamatkan kepada Sau Peng Si, sudah tentu semuanya itu datang dari anak buah Makau. Maklum, Kau Cu mereka terbunuh, mumpung ada kesempatan, sedikit banyak terlampias dendam mereka dengan mencacimaki. Tapi bagi orang yang dapat berpikir, mereka tahu Peng Si tidak suka bertempur dengan Beng Si Yogi karena dia merasa gurunya memang bersalah, biarpun kehilangan pamor, tapi tindakannya itu sungguh dijaksana dan patut dipuji. Fuh Beng Si Yogi meludah, karena maksudnya menghina Sau Peng Si sudah tercapai, maka pergilah dia dengan puas. Dalam waktu sebulan sesuai dengan perjanjian rahasia yang ditanda tangani bersama, di bawah pimpinan. Tong Hong Pui Le, segenap kekuatan Makau di daerah Tiong Goan telah ditarik keluar ke Kuhan GWA. Chow Chu Ji sudah binasa, kekuatan Sai Koan banyak berkurang, apalagi Makau telah mundur ke Kuhan GWA, kedua golongan yang merupakan musuh bebu yutan itu harus selalu berjaga-jaga segala kemungkinan, maka Sai Koan di bawah pimpinan Ting Tiong dan Liok Dok juga sukar mengembangkan lagi pengaruhnya ke daerah Tiong Goan, kalau di Kuhan GWA terjadi persaingan terus-menerus antara Makau dan Sai Koan, sebaliknya di daerah Tiong Goan suasana menjadi tenang, kecuali tindakan perorangan sampah persilatan, pada umumnya tidak terjadi lagi permusuhan dan bunuh-membunuh antar golongan dan aliran. Soh Lok Han dengan sendirinya bangkit kembali dan diketuai Sao Peng Se, namanya bertambah jaya dan disegani, bahkan jauh lebih cemerlang daripada masa hidup Sao Cheng Hong. Mestinya ada maksud Sai Peng Se hendak mencari Ban Li Tok Heng Tio Yan Coan untuk menolong Sao Peng Lam, kalau guru Tio Yan Coan yaitu Tong Hong Put Pei, juga terbunuh olehnya tentu golokilat Tio Yan Coan tidak perlu ditakuti lagi. Akan tetapi kemudian Peng Se menerima sepucuk surat dari Sao Peng Lam yang dikirim dari daerah selatan yang jauh, katanya penyakit syaratnya sudah berhasil disembuhkan oleh Tio Yan Coan dan Peng Se diminta jangan menguatirkan dia. Rupanya Tio Yan Coan tidak bermaksud jahat terhadap Sao Peng Lam, bahkan dia telah mengobati dan menyembuhkan penyakit gilanya. Tentu saja Peng Se sangat senang kalau ketemu lagi dengan Tio Yan Coan tentu bukan lagi melabraknya, melainkan akan mengucapkan terima kasih atas kebaikannya. Meski Sao Peng Lam sudah waras, tapi dia tidak pernah muncul lagi di daerah Tionggoan, bahkan di daerah selatan juga tidak dikenal nama Sao Peng Lam, di dunia ini seolah-olah sudah tiada terdapat lagi orang yang bernama Sao Peng Lam. Satu kali Peng Se dapat menemukan Tio Yan Coan, orang si Tio ini sudah tidak pernah berbuat jahat lagi, tapi watak bangor sukar diperbaiki, ketika ditemui Peng Se, Tio Yan Coan lagi foya-foya di rumah lampu merah. Dari Tio Yan Coan barulah Peng Se mengetahui keadaan kakak angkatnya. Kiranya Sao Peng Lam sekarang telah cukur rambut dan menjadi Hwasiok, nama agamanya Bong Tim, artinya melupakan dunia fana ini. Pantas nama Sao Peng Lam tidak dikenal oleh halayak ramai. Bong Tim tidak tinggal di suatu biara tertentu, dia adalah Hwasiok pengembara sebangsa fakir yang jejaknya tak menentu. Setiap kali Peng Se menyusulnya ke suatu tempat bila diterima kabar, selalu jejak Bong Tim sudah hilang. Sampai tua tidak pernah lagi Peng Se bertemu dengan dia. Sepuluh tahun kemudian, Peng Se mempunyai tujuh anak lelaki dan lima anak perempuan tahun ke sebelas istrinya hamil lagi. Tentu pembaca akan merasa heran dan bertanya dua mengapa cuma dalam sepuluh tahun Peng Se mempunyai dua belas orang anak, padahal anaknya tidak ada yang lahir kembar. Begini ceritanya, setiap tahun istrinya pasti melahirkan. Dan dua tahun di antara kelahiran itu terjadi lahir dua kali, yakni dalam bulan pertama melahirkan, pada bulan dua belas atau akhir tahun lahir lagi anak berikutnya. Makanya dalam sepuluh tahun istrinya melahirkan dua belas anak. Dan pada kehamilan yang kesebelas ini entah akan lahir anak lelaki atau perempuan, entah lahir satu anak atau kembar dua atau mungkin juga kembar lima. Rekor melahirkan demikian ini entah akan terus berlangsung hingga kapan. Maklumlah, pada masa itu belum dikenal KB atau keluarga berencana alias pembatasan melahirkan anak. Dan siapakah nyonya sopengsei? Ialah soat koh yang pengsei pernah bersumpah takkan memperistrikannya dengan upacara nikah itu. Tanpa upacarakan juga dapat menikah? Untuk melahirkan anak kan tidak harus melalui upacara nikah? Dan bilakah pendekar besar kita sopengsei kawin? Tidak ada yang tahu. Yang jelas dan nyata, perempuan yang melahirkan anak baginya itu bernama Tio Soat Koh. Meski Tio Soat Koh adalah istri sopengsei tanpa upacara nikah alias istri tidak resmi, tapi keduanya dapat hidup bahagia sampai hari tua sama dengan TAMAT sama dengan.